Tim Satgas Direkturat Narkoba Polri meringkus jaringan Narkotika Internasional Malaysia Tanjung Balai Jakarta dengan barang bukti sabu seberat 20 kg sabu yang disamarkan dalam ikan asin. Polisi juga mengungkap paket sabu yang diselundupkan melalui Bandara Sukarohata yang dimasukkan ke sendal dan sepatu. Penyelundupan paket sabu seberat 20 kg yang disimpan di dalam karung dan disamarkan dengan ikan asin digagalkan Direkturat Narkoba Polri dari Bes Lintas Sumatera Pelabuhan Merak Banten. Setelah dilakukan pengembangan, polisi menangkap tiga tersangka, di mana satu diantaranya merupakan pemilik dan pengirim paket sabu. Bus Sumatera Jawa di Jalan Pelabuhan Merak 10 Merak dilakukan pemperiksaan oleh tim kami terhadap barang-barang bawah sumpah. Jadi dilakukan pemperiksaan dan disana ditemukan satu karung guni, karung guni plastik, ya bukan guni, karung plastik untuk beras. Di mana setelah dibuka, di dalamnya ditemukan 20 kg pemakannya lebih banyak. 20 kg pemakannya yang disamarkan dengan ikan asin. Sementara itu, para es krim diet pit narkoba juga menangkap dua tersangka yang menyelundupkan sabu melalui Bandara Sukarno-Hatta yang dimasukkan ke sandal dan sepatu seberat 2 kg. Kenam tersangka narkoba ini masih menjalani pemberiksaan intensif dan terancam hukuman penjara seumur hidup. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, INews melaporkan.